Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel Purnomo The Series, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan merangkum Manhua Shingji Edisi Spesial Freg Wall dari Raja Gila Asura ya guys Dimana ini merupakan kisah dari Raja Gila Rahu Asura dari masa kecil Hingga akhirnya dia menjadi seorang raja satu-satunya dan paling kuat di negara Asura Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja, gas cuy Scene diawali dengan diperlihatkannya di suatu tempat di atas langit, yaitu tempatnya para dewa Dahulu kala, terjadi perang saudara Ada sekelompok orang yang menentang langit dan konflik dengan para dewa Hingga akhirnya muncul satu dewa yang bernama Taisen Salah satu dewa dari kelompok yang memilih dengan caranya sendiri Mereka adalah jenis dewa yang mempunyai semangat tempur yang tidak pernah padam Para dewa pun bekerja sama untuk mengusir dewa yang sangat arogan itu dari langit Hingga membuat mereka pun jatuh ke dunia vana dan bertahan hidup di sana Para dewa dengan jiwa yang tidak pernah tenang, dengan api tempur yang selalu mengalir dalam darah Dan itulah Asura Pemberontak yang tak pernah tenang Beralih terlihat seorang remaja Asura yang berlari dengan kencang Dengan kaki yang digips Dia berlari ke arah sekumpulan orang Sekumpulan orang itu berteriak dengan heboh Bunuh dia, jangan sampai kalah Apakah dia akan jadi pemenangnya lagi? Remaja itu pun kini berusaha untuk melewati celah-celah kumpulan orang-orang dewasa Untuk ikut menonton sesuatu Dan anak itu bernama Luhu Ya, dia adalah Luhu Sang Raja Gila Kecil Para kumpulan orang itu ternyata saat ini sedang berkumpul Untuk menonton Asura yang sedang bertarung Kedua Asura itu terlihat bertarung dengan sangat sengit Para penonton pun bersorak dengan sangat heboh Dan dawar, dawar Terlihat Asura yang bersaya emas pun kini mulai memimpin pertandingan Dia menekan dan memukuli lawannya hingga berdarah-darah Para penonton pun lanjut berteriak Ayo bunuh Dan Asura bersaya emas yang dipanggil ketua Zak Itu pun sudah bersiap lagi sambil berkata Sudah waktunya Tinju api merah Teriaknya Dan dawar Zak pun memukul dada lawannya dengan telak Ia pun lanjut memegang kepala lawannya dan lanjut berkata Kau seharusnya tidak menantangku Terima seranganku Seketika terlihat api pun mulai menembus dari badan lawannya Dan mak buk Terlihat api besar pun muncul Dan langsung membakar tubuh dari lawan ketua Zak Bahkan tubuhnya pun kini terbakar hingga musnah Hingga menyisakan serpian tulang-tulang yang hangus Para penonton yang lain pun langsung memegangi kepalanya sambil berkata Ah kalah Setelah menghancurkan musuhnya Ketua Zak pun kini menatap dengan bengis sambil berkata Hei saudaraku Kita telah bertarung dengan adil di depan banyak orang Kau kini telah mendapatkan kemuliaan Menjadi bintang di langit Yang ternyata Asura bersaya emas yang dipanggil ketua Zak itu Merupakan sang raja Asura yang baru Ia pun lalu mengangkat kepala tongkorak dari lawannya dan lanjut berkata Aku akan meneruskan tanggung jawabmu Mulai sekarang kau bisa tenang Para penonton pun bersorak-sorai dengan kemenangan dari sang raja Asura yang baru itu Ayo Mulai sekarang Asura akan dipimpin oleh dia 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 adalah raja baru kita Bangsa kita akan semakin kuat Semua orang pun kini bersorak-sorai Lauhu pun disitu hanya melihat sang raja Asura dengan tanpa berkata-kata Sin lalu beralih memperlihatkan cewek Asura berambut pink Dan itu merupakan kakak dari Luho yang sedang menenun kain Lauhu pun berkata Raja telah mengalahkan tiga bangsa tahun ini Dan telah mempersatukan ratusan Asura Kakak Luho pun menjawab Aku juga melihatnya Luho pun berkata lagi kalau pertarungan mereka sangatlah seru Lalu kakak Luho pun berkata kalau ia mendengar Berita bahwa raja ingin membentuk pasukan baru Dan ia akan mendaftarkan Luho Luho pun sangat terkejut dan berkata Eh apaku bisa kak Sang kakak pun menjawab Tak ada salahnya untuk mencobanya Luho pun bertanya apakah sang raja juga akan ikut Dan terlihat tatapan sang kakak pun menajam dan mulai bercerita Tiga raja Asura adalah monster Luho pun bertanya apakah kakaknya itu pernah melihatnya Kakaknya pun menjawab Pernah saat dahulu kalah Dan jika nanti raja ikut serta Maka Luho akan mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan raja Dan terlihat disitu ada beberapa anak-anak yang sedang bermain dan berteriak Hal itu membuat kakak Luho pun marah dan berteriak Hei berisik pergi kalian Anak kecil pun tampak tertawa dan berkata Wee yee disitu ada Luho sampah Dan terlihat Luho pun hanya termenung Dan ia pun lalu berkata Aku masih takut kak Sang kakak pun menyahut Apa Luho lanjut berkata Asura akan menyikirkan yang lemah Apalagi aku susah untuk berjalan Dalam kompetisi yang akan datang Maaf aku belum bisa ikut kakak Dan mak doang Sang kakak pun langsung memukul Luho dengan tongkat dan lanjut berkata Tak disangka Pecundang kau Ia pun lanjut berteriak Jangan menyerah Apa kau ingat yang aku katakan Luho yang masih memegangin kepalanya pun berkata Bertahan hidup dan berjuang Sang kakak pun menyahut Tepat sekali Ia lalu meneruskan menenung kainnya Dan lanjut bertanya kepada Luho Apa kau tahu Apa yang menjadi semangat dari Asura Luho pun menjawab Apakah itu sebuah pertarungan Sang kakak pun menjawab Pertarungan adalah bukti Setiap Asura memiliki darah yang sama Yaitu tak kenal rasa takut Dan selalu berjuang sampai akhir Inilah penyebabnya para dewa cemburu pada kita Luho pun bertanya Kakak Siapakah dewa itu Apa kau pernah melihatnya Dan kakak pun menjawab Tidak Luho pun lanjut berkata Kakak Aku ingin mendengar ceritanya Sang kakak pun menjawab Apa kau tahu Dan sambil mengoperasikan alat tenunnya Sang kakak pun bercerita Dahulu kala Nenek buang kita juga tinggal di istana langit Tapi para dewa tidak bisa menerimanya Dan mengusir mereka Hingga akhirnya mereka pun turun Dengan menaiki kapal besar Nenek buang kita yang legendaris Mereka semua mempunyai tubuh yang besar Legenda berkata Panjangnya 100 kaki Dan jumlah mereka ada 99 orang Itulah yang menjadi awal mula Terciptanya bangsa Asura disini Luho pun jadi terkejut dan berkata Hebat sekali Berarti sebenarnya kita adalah dewa Luho pun kini memandang ke atas selalu berkata Jatuh ke dunia yang fana ini Dari istana langit Disana pasti sangat indah Aku sangat ingin pergi kesana Dan tolak Seketika sang kakak pun langsung memukul Luho Dengan tongkatnya dan berkata Kesana katamu Jangan bodoh Para dewa telah menganggap kita sebagai musuh Jika Asura naik kesana Maka mereka akan membunuh kita Apa kau paham? Ucapnya lagi sambil memegang kepala Luho Sin lalu beralih Luho yang saat ini berjalan di bebatuan Sambil menggendong ranjang Ternyata itu adalah tempat berbukitan Dimana disitu banyak orang-orang mencari bebatuan Kini giliran Luho pun kini juga akan bersiap untuk mencari batu Disitu ia berkata Semoga hari ini aku beruntung Semoga aku mendapatkan batu yang bagus untuk kuambil Luho pun mulai mengangkat pecoknya dan segera memecah batu Dan kini Luho pun tampaknya mendapatkan pecan batu yang sangat bagus untuk ditempa Dan tiba-tiba saja Makduh Kini terlihat seorang remaja sombong yang memukul kaki Luho Dan langsung membuat Luho terjatuh Ia lanjut berkata Hei hei Sudah aku katakan Kau jangan kesini Dan ternyata muncul dua orang lagi Sehingga mereka kini genap menjadi tiga orang Mereka dengan sombongnya berkata Hei bodoh Apa kau pikir aku akan diam Dan doang Remaja sombong itu pun menendang Luho hingga terjerembab Remaja yang lain pun sambil tertawa berkata Deh dasar lemah sekali Tidak berguna Dan remaja sombong pun lanjut berkata Hei jika kau kesini lagi Aku akan membunuhmu Bodoh Luho pun kini berusaha untuk berdiri Ia pun lalu mengambil batu yang didapatnya Dan memasukkannya ke ranjangnya Batu ini bukan milikmu Semuanya boleh kesini Ucap Luho Jelas saja perkataan itu membuat remaja sombong itu pun emosi Dan Mak doang Ia pun kini lanjut menjotos Luho Disusul dengan teman-temannya Yang kini juga memukuli Luho Luho pun tak bisa apa-apa Dan ia terus dibukuli Tapi dia tetap berusaha untuk melindungi batu yang didapatnya Remaja sombong pun kini mengambil sebuah batu Dan akan memukul Luho dengan batu itu Hahaha Lawan kalau bisa Ayo lawan kalau bisa Ucapnya Dan mak grep Tiba-tiba saja Kini muncul tangan yang memegang tangan si sombong itu Dan itu adalah asura lain dan berkata Cukup Ia pun langsung melemparkan si sombong itu ke tanah Melihat kedatangan orang itu Kedua remaja lain pun tampak kakin dan berteriak Si Gure Si Gure pun langsung menatap tajam kepada mereka dan berkata Asura sejati hanya akan melawan orang yang kuat Tapi hari ini Kalian memukuli orang yang cacat Apa-apaan kalian Si sombong pun sambil meringis kesakitan berkata Hei jangan kau pikir aku tak berani padamu Aku akan menunggumu diseleksi Si Gure pun dengan tegas balas berkata Baiklah aku juga akan menunggumu Si sombong pun lalu kabur sambil berkata Awas kau Si Gure pun lalu menoleh kepada Luho dan berkata Hal ini terjadi lagi Luho kau harus berlatih lagi dengan keras Luho pun kini menjawab Hei Si Gure Aku keberatan dengan apa yang tadi kau katakan Si Gure pun jadi terkejut Oh ya Sambil mengusap darah di mulutnya Luho pun lanjut berkata Aku baik-baik saja Aku tidak cacat Hanya tulangku memang sedikit rapu dan mudah patah Kata-katamu telah menyinggung martabatku Si Gure pun lalu segera meraih tangan Luho sambil berkata Oke baiklah ayo bangun Ia pun lalu tersenyum dan berkata Kalau begitu ayo kita kembali Dan kini mereka pun mulai berjalan untuk kembali ke rumah sambil ngobrol Terdengar Luho berkata Mereka selalu menertawakanku dan mengataiku bahwa Aku adalah asura terlemah yang pernah ada Jika aku menyerah Maka itu sama saja kalau aku mengakui Bahwa aku adalah sampah yang tidak berguna Si Gure pun balas berkata Tapi bukan begitu caranya Ketika kamu tidak bisa mengalahkannya Maka bersabarlah Itu tidak masalah Luho pun menjawab Hei ini tentang harga diriku Kau memang sering dipuji sebagai anak jenius Jadi kamu tak akan mengerti Si Gure pun lalu tertawa sambil berkata Ah sudah sudah lupakan Luho pun menjawab Ah dasar kau sangat menyebalkan Luho pun lalu bertanya Si Gure orang seperti kamu Mengapa mau berteman denganku Si Gure pun menjawab Pertempuran bukanlah satu-satunya yang bernilai di dunia ini Asura terlalu menganggap pertempuran sesuatu yang amat serius Pertempuran mungkin akan melenyapkan semua orang Sangat disayangkan Luho jika kamu bisa lolos dari turnamen seleksi ini Kamu akan bisa terus hidup Luho pun menjawab Upacara kedewasaan adalah sistem seleksi Asura Bagaimana bisa melarakan diri Pemikiranmu sangat aneh Si Gure pun balas berkata Hei kau tahu kalau kau akan mati Tapi kau masih ingin pergi ha? Luho pun menjawab Bukan kematian Tapi kemuliaan Dan tiba-tiba saja Luho pun dikejutkan oleh suatu Karena dari tubuhnya muncul sekelebat api tempur Dan Luho langsung merasakan suatu Ah ada yang datang Ucapnya Si Gure pun jadi keheranan dan berkata Hei apa yang terjadi padamu? Luho pun seketika memegang pundak si Gure dan berkata Bahaya Apakah kau tidak merasakannya? Seseorang akan datang Ayo kita kembali Luho Saud si Gure Luho pun segera berlari sambil berteriak Ayo cepat si Gure Si Gure pun disitu tampak terkejut melihatnya Dan kini mereka pun segera berlari kembali ke desa mereka Dan betapa terkejutnya Mereka ketika melihat desa mereka kini sudah porak-poranda Dan para warga pun berkelimpangan di mana-mana Jelas saja itu membuat Luho pun kaget dan berkata Apa yang terjadi? Para pejuang asura Apa semuanya mati? Siapa yang melakukan ini? Luho pun terus berjalan sambil memanggil-manggil kakaknya Si Gure pun berkata Apakah ini perbuatan para dewa? Dan tiba-tiba saja Luho pun berteriak Kakak Karena ternyata kakak perempuan Luho Kini telah tergeletak tertimpa reruntuhan Luho pun segera mendekatinya Kakak bangunlah Teriak Luho khawatir Kakak Luho pun kini mulai membuka matanya Dan ia pun berkata Luho ini Kau saat ini Tapi untung saja Kau tak terluka bukan? Ah benar Kamu habis naik gunung ya Sangat bagus Luho pun bertanya Siapakah yang melakukan semua ini? Sang kakak pun menjawab Ya Itu Asura sendiri Dia tidak menginginkan harta Yang dia inginkan Hanyalah membantai Dan tiba-tiba saja Mak dauar Seketika muncul ledakan yang menembus tembok Ledakan itu juga mengempaskan beberapa pejuang Asura Hal itu langsung mengejutkan mereka bertiga Tidak Ucap si Gure Lalu kini muncul sang ketua Zak yang terseret mundur Dan diikuti dengan kemunculan Asura lain berambut hitam ikal Yang sedang melompat sambil berkata Senang bertarung denganmu Aku akan serius Ketua Zak pun kini langsung menjulurkan tangannya Yang telah mengeluarkan api Tinju api Dan krak Tak disangka dengan mudahnya Orang itu menendang tangan ketua Zak hingga tertekuk Dan mak dauar Orang itu pun lanjut mendorong dan mengebrek ketua Zak ke tanah Dengan sangat keras Dan beleng Hal itu menimbulkan gelombang ledakan yang menghancurkan lantai di sekitar Dan terlihat wajah ketua Zak pun sudah dipenyet oleh kaki orang itu Jangan teriak si Gure Luh pun tampak terkejut dan takut melihat hal itu Ia pun berkata di dalam hati Luar biasa Pukulan yang sadasyat Yang bisa membunuh dengan mudah Sungguh Aura membunuh yang mengerikan Dan kini terlihat mata orang itu masih menyala Tubuhnya pun masih diselmuti oleh api Taringnya pun juga memanjang Aura tempurnya pun benar-benar berkobar Tampaknya orang itu sedang memasuki mode alam tanpa pamrih Asura Dan ternyata itu adalah salah satu leluhur Asura Taisen Aku datang Ucapnya Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyumalur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya